Yang dipusatkan di lapangan Palantikang, Kabupaten Maros. Pada pelaksanaan upacara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Maros dan seluruh jajaran ASN Limkup Pemkap Maros. Bupati Maros khas Haidirsyam bertindak selaku pembina upacara mengatakan meski masih di tengah masa pandemi COVID-19, kita tetap peringati Hari Pahlawan dengan melaksanakan upacara dan ziarah ke TMP sebagai bentuk penghargaan kita atas jasa-jasa pahlawan. Menurut Haidirsyam, semangat juang para pahlawan patut dijadikan inspirasi bagi generasi penerus. Dan saat ini, kewajiban para penerus yakni menjaga kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Maros yang kemudian diakhiri peletakan karangan bunga sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan. Kegiatan semacam ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada peringatan Hari Pahlawan. Namun karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, rangkaian kegiatan pun digelar secara cepat, singkat, dan terbatas dengan penerapan prokes. Tim Liputan, Selebes TV